Nah, sekarang kita sudah mengingat kembali bagaimana cara mengedit di JUSM serta menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Sekarang, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari beberapa tombol pintas serta alat bantuan yang dapat kita gunakan untuk mengedit peta di JUSM ini. Penasaran? Mari kita mulai. Terkadang, Anda mungkin lelah jika harus berulang-ulang memilih pilihan dan menu yang berbeda dalam JUSM. Untungnya, dalam JUSM terdapat berbagai jalan pintas atau shortcut pada keyboard yang memungkinkan Anda untuk menggunakan berbagai fungsi pada JUSM. Berikut adalah sebuah daftar dari jalan pintas atau shortcut pada keyboard beserta fungsinya yang dapat Anda gunakan. Terima kasih telah menonton! Anda telah mengingat kembali bagaimana cara melakukan editing di JUSM. Sekarang, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui beberapa alat bantuan yang juga dapat kita gunakan saat mengedit di JUSM. Pada video perkenalan sebelumnya, kita telah mempelajari alat untuk memilih objek, menggambar objek, serta menghapus objek. Sekarang, saya akan mengajak Anda mempelajari alat-alat bantuan tambahan yang nantinya akan sangat berguna saat Anda melakukan editing menggunakan JUSM. Tetapi, sebelum kita mulai, silakan panggil kembali filesample.osm yang telah kita download saat mempelajari JUSM di video episode 3. Namun, jika Anda belum memiliki file tersebut, silakan download di learnosm.org, garis miring files, garis miring sample.osm. Saat ingin mendownload, pastikan Anda telah terhubung dengan koneksi internet. Setelah Anda sudah memiliki filesample.osm, silakan buka di JUSM. Dengan cara, klik berkas, lalu buka, lalu pilih filesample.osm yang telah Anda download. Untuk melihat alat-alat bantuan yang dapat Anda gunakan saat melakukan editing di JUSM, silakan klik salah satu objek, lalu Anda dapat klik alat pada menu bar JUSM. Di sini, Anda sudah dapat melihat berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk mengedit objek, baik titik, garis, maupun area. Pertama-tama, kita akan mencoba alat untuk memisahkan garis atau way, yaitu split way, atau bagi jalur. Fungsinya untuk memisahkan satu garis menjadi dua garis. Biasanya, bagi jalur ini digunakan untuk memisahkan suatu garis yang merupakan jalan, tetapi memiliki dua nama jalan yang berbeda. Oleh karena itu, kita akan memisahkan garis tersebut di titik perpotongan nama jalan tersebut. Cara menggunakan split way atau bagi jalur adalah, silakan perbesar pada salah satu objek garis, lalu pilih salah satu node atau titik dari objek tersebut. Nah, kita harus ingat bahwa kita harus memilih node atau titik bukanlah garis, karena titik tersebut kita anggap sebagai awal sekaligus akhir dari garis yang ingin kita bagi. Setelah itu, kita klik alat, kemudian pilih bagi jalur. Atau Anda juga bisa menggunakan shortcut dengan menekan tombol P pada keyboard Anda. Setelah itu, kita dapat melihat garis tersebut sudah terbagi menjadi dua garis yang berbeda. Anda dapat mengisi informasi yang berbeda terhadap dua garis tersebut. Sekarang, kita telah berhasil memisahkan garis. Kita akan mencoba bagaimana jika kita ingin menyambungkan kembali garis-garis tersebut. Alat yang akan kita gunakan adalah menggabungkan jalan, atau combine way. Fungsinya, untuk menggabungkan berbagai garis berbeda yang berada dalam node yang sama menjadi satu garis. Artinya, walaupun garis-garis tersebut berbeda, tapi mereka masih bisa dihubungkan oleh suatu titik atau node yang sama. Caranya menggunakan combine way yaitu, kita pilih garis-garis yang akan kita satukan. Caranya adalah, dengan memilih satu garis terlebih dahulu, kemudian klik save pada keyboard Anda, lalu pilih garis lainnya. Ingat, untuk menggabungkan garis Anda, harus memilih garis-garisnya, bukan node atau titik pada garis. Setelah itu, klik alat, kemudian pilih menggabungkan jalan. Atau Anda juga dapat menggunakan shortcut dengan menekan tombol C pada keyboard Anda. Setelah itu, kita dapat melihat garis-garis tersebut sudah tergabung menjadi satu garis yang sama. Anda juga dapat membalikkan arah dari suatu garis. Hal ini penting, mengingat arah yang ada pada suatu garis merupakan salah satu informasi yang harus dimiliki oleh objek garis seperti arah jalan atau aliran sungai. Sebagai contoh, arah laju kendaraan di jalan harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu pula dengan arah aliran sungai harus selalu dari hulu ke hilir. Jika Anda menemukan kesalahan pada arah suatu garis, silakan menggunakan alat yang bernama membalikan jalur atau reverse way. Cara menggunakan reverse way adalah sebagai berikut. Silakan pilih objek garis, kemudian klik alat, lalu pilih membalikan jalur-jalur. Atau Anda bisa juga menekan tombol R pada keyboard Anda. Anda akan melihat bahwa arah panah pada garis tersebut telah berubah ke arah yang berlawanan. Setelah Anda sudah bisa mengubah arah jalur atau garis, sekarang Anda juga dapat menyederhanakan jalur dari suatu garis. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah node atau titik pada suatu garis. Jika garis yang Anda edit hanya berupa garis lurus tanpa banyak belokan, maka cukup hanya memiliki beberapa node atau titik. Semakin sederhana garis tersebut, maka akan semakin baik data Anda. Jika Anda menemukan kesalahan pada suatu garis, silakan menggunakan alat yang bernama Sederhanakan Jalur atau Simplify Way. Cara menggunakan alat tersebut adalah sebagai berikut. Silakan perbesar dan pilih salah satu objek garis yang ada yang ingin Anda sederhanakan, misalnya garis ini yang memiliki belokan. Kemudian klik alat. Kemudian pilih Sederhanakan Jalur atau Anda juga bisa menekan tombol Shift dan Y secara bersamaan pada keyboard Anda. Sebagai contoh, saat ini pada garis ini memiliki 8 titik pada belokan. Jika kita klik alat, lalu kita pilih Sederhanakan Jalur, kita bisa lihat jumlah titik atau node yang ada pada garis tersebut akan berkurang dan semakin sederhana. Nah, di sini terdapat 7 titik yang ada pada belokan. Setelah Anda dapat mengedit objek garis, Anda juga dapat mengedit objek area di JOSM. Yang pertama, kita dapat mengubah bentuk suatu area menjadi suatu lingkaran sempurna. Caranya adalah dengan menggunakan alat yang bernama Sejajarkan Node Membentuk Lingkaran atau Align Node in Circle. Silahkan perbesar dan pilih satu objek area yang ada. Kemudian klik alat, lalu pilih Sejajarkan Node Membentuk Lingkaran atau Align Node in Circle. Atau Anda juga dapat menekan tombol O pada keyboard Anda. Anda akan melihat area tersebut telah menjadi lingkaran sempurna. Anda dapat menekan tombol O selama beberapa kali, semakin sering, maka area Anda akan semakin membentuk lingkaran yang lebih sempurna. Anda hanya bisa mengubah poligon atau area menjadi lingkaran. Selanjutnya, kita dapat merapihkan bentuk suatu garis. Misalkan, kita melakukan digitasi pada jalan lurus. Namun, pada proses digitasi, kita membuat sedikit belokan-belokan atau kurang lurus. Nah, kita dapat melapihkannya. Caranya dengan menggunakan alat yang bernama Sejajarkan Node Dalam Garis atau Align Node in Line. Silakan perbesar dan pilih salah satu objek garis yang ada. Misalkan saya pilih jalan ini karena memiliki belokan. Sebenarnya jalan ini adalah jalan lurus. Kemudian, kita klik alat. Pilih Sejajarkan Node Dalam Garis atau Anda juga dapat tekan tombol L pada keyboard Anda. Anda bisa melihat garis tersebut telah menjadi lebih lurus. Selanjutnya, Anda juga dapat menyempurnakan bentuk area atau poligon yang berbentuk kotak maupun persegi panjang dengan sudut 45 derajat di setiap ujungnya. Seringkali ketika kita menggambarkan suatu objek yang berbentuk persegi panjang atau kotak, sudut-sudutnya tidak sesuai ataupun agak miring dengan kondisi objek yang sebenarnya. Kita dapat membuat sudut-sudut dari objek tersebut menjadi siku-siku dengan sempurna dengan menggunakan alat ortogonalisasi bentuk atau Orthogonalize Shape. Misalnya, saya akan menggambar sebuah objek berbentuk kotak di sini dengan menggunakan alat gambar node. Di sini bisa kita lihat, ujung-ujung dari persegi ini tidak siku-siku atau tidak 45 derajat. Nah, kita bisa menggunakan ortogonalisasi bentuk. Caranya, klik alat, lalu pilih ortogonalisasi bentuk. Atau Anda juga bisa menekan tombol key pada keyboard Anda. Anda akan melihat bahwa setiap sudut dari objek tersebut sudah berubah menjadi siku-siku 45 derajat atau persegi. Anda akan melihat setiap sudut objek tersebut telah berubah menjadi siku-siku 45 derajat. Sekarang kita akan mencoba untuk mengedit titik atau node yang ada pada suatu objek garis. Jika tadi Anda sudah bisa memisahkan serta menggabungkan suatu garis dengan memilih garisnya, Anda juga bisa menggabungkan suatu garis atau area dengan cara memilih node atau titik pada objek tersebut. Sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya. Misalkan, saya gambar di sini dua garis yang tidak terhubung. Bisa Anda lihat, di sini kedua garis tidak terhubung, karena node atau titiknya tidak terhubung. Ini biasanya terjadi pada jalan. Bagaimana cara menghubungkannya? Kita pilih dulu select tool, lalu kita pilih kedua titiknya dengan cara pilih satu titik, kemudian tekan shift, lalu pilih titik lainnya. Kemudian kita akan menggunakan alat yang bernama gabungkan node. Kita klik alat, pilih gabungkan node, atau Anda juga bisa tekan tombol M pada keyboard tanda. Maka kedua jalur ini akan terhubung, karena kedua titik tadi sudah terhubung. Alat ini hanya untuk menggabungkan node pada dua buah garis, bukan membuat dua garis tersebut menjadi satu garis. Anda juga bisa memisahkan suatu garis atau area dengan cara memilih node atau titik pada suatu garis atau objek. Untuk dapat memisahkan node atau titik, caranya, misalkan kita lihat kedua garis ini, mereka saling terhubung. Jika kita geser, terlihat bahwa mereka terhubung satu sama lain. Mereka terhubung pada satu titik ini. Maka apabila kita ingin memisahkan kedua garis ini, kita harus memutus titik ini. Caranya, kita pilih titik ini. Kemudian, kita pilih alat. Lalu, kita pilih yang bernama lepas jalur. Atau kita juga bisa tekan tombol G pada keyboard. Kita klik. Sekarang, kita pilih salah satu garis, kemudian geser. Bisa kita lihat, kedua garis ini sudah terpisah, karena titiknya sudah kita lepaskan. Kita sudah mengetahui beberapa tombol pintas dan alat yang dapat kita gunakan untuk membantu kita saat mengedit data di JOSM. Sekarang, saya akan perlihatkan kepada Anda beberapa kesalahan editing yang sering terjadi di JOSM. Hal ini perlu diperhatikan, agar nantinya data yang kita masukkan ke dalam OpenStreetNap kualitasnya menjadi lebih baik. Apa saja kesalahannya? Mari kita lihat bersama. Ketika Anda membuat poligon dan garis, mereka sebaiknya tidak saling terhubung atau saling menempel. Pastikan mereka tidak terhubung oleh satu titik. Sebagai contoh, titik jalan raya sebaiknya tidak menempel pada bangunan, karena tidak ada jalan yang menempel pada sebuah dinding. Tetapi, beberapa objek harus terhubung. Contohnya, persimpangan jalan harus selalu terhubung. Jika dua jalan tidak terhubung pada satu titik, maka komputer tidak akan mengetahui bahwa jalan tersebut sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi adalah poligon yang saling bertampalan atau bertumpukan. Padahal objek yang digambarkan aslinya tidak bertumpukan. Sebuah bangunan tidak dapat bertumpukan dengan bangunan lainnya. Kesalahan ini umumnya terjadi pada poligon bangunan dan poligon penggunaan tanah. Sebagai contoh, sebuah poligon yang dibangun untuk menggambarkan taman di luar bangunan sebaiknya tidak saling bertumpukan atau bersentuhan dengan bangunannya. Seharusnya digambar di sebelah bangunannya. OSM dapat melakukan hal yang luar biasa dengan mengidentifikasi di mana objek berakhir dan bagaimana tulisan akan muncul pada objek tersebut. Bagaimanapun OSM tetap membutuhkan bantuan Anda. Sebagai contoh, jika Anda membuat sebuah jalan yang berbelok ke jalan lain tanpa membuat sebuah node atau titik pada belokannya, maka JOSM akan melanjutkan memberian nama jalan sebagaimana jalan sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat jalan dan objek Anda digambar sejelas mungkin. Nah, Anda telah mengingat kembali bagaimana cara mengedit PJOSM, serta mengetahui tombol-tombol serta alat-alat bantuan yang dapat digunakan saat mengedit PJOSM. Dan Anda juga sudah tahu beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika mengedit peta OpenStreetNet. Pada video berikutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang pergeseran citra satelit saat ingin melakukan editing peta OSM di JOSM. Apa itu pergeseran citra satelit? Dan bagaimana caranya kita melakukan pergeseran citra satelit? Tunggu video kami selanjutnya. Silahkan tetap pantau situs Youtube kami di OpenStreetMap Indonesia. Dan juga jangan lupa follow Twitter kami di at osm underscore id. Atau Anda juga bisa mengunjungi alamat email, website, atau Facebook kami di samping ini. Demikian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa. Terima kasih sudah bergabung.